Aparat gabungan menggelar razia masker di pasar Sentosa Medan, Sumatera Utara Senin pagi. Hasilnya, sejumlah pengunjung pasar kedapatan tidak mengenakan masker. Sebagai sanksi warga yang tidak memakai masker di sita kartu tanda penduduknya, KTP baru bisa diambil tiga hari kemudian dengan syarat membawa berita acara penyataan. Operasi penindakan ini merupakan keputusan pemerintah kota Medan terkait penyebaran virus corona. Meski mengklaim sosialisasi sudah berjalan, masih ada warga yang belum mengetahui aturan sita KTP jika keluar rumah tidak memakai masker.